Daging korban yang tidak boleh dimakan sama kita adalah korban yang manzur, korban yang nazar. Kalau korban sunnah, korban lebaran haji, seperti gak makan, seperti gak simpen buat dendeng, seperti gak bagi-bagiin, gak apa-apa. Sama sekali. Yang gak boleh dimakan itu yang nazar. Makanya saya pesan kepada Pak Haji yang mau beli daging kambing korban, banyak kawan-kawan saya dibeli kambing kebondok gede. Ji mau kemana ji? Beli kambing, buat apa? Buat korban. Nah ini gak boleh dimakan tuh. Hati-hati, salah ngomong sedikit. Mestinya bagaimana, Beb? Beli kambing, Beb, pasar pondok gede, buat sunnah korban. Bukan begitu, Habib Abdullah S.A.Tuh, Habib Abdullah bilang. Jadi nazar akhirnya jadi wajib, gara-gara salah ngomong. Jangan bilang beli kambing untuk korban, berarti kita nazar. Jadi cuma sedikit omongan yang gak apa-apa sih, yang gak tahu, tapi untuk sekarang perbaikin. Kalau orang nanya, ini kambing buat apa? Buat sunnah korban. Jadi kita makan, Bo? Boleh. Ajak Habib Alwi untuk undang. Iya, saya mengikut makan. Kalau gak kirimin ke rumah dendengnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat. Ini persoalan juga. Yang terakhir, persoalan banyak di kampung saya. Habib Alwi, saya korban tiga. Buat siapa? Atuk buat saya. Yang atuk buat nyak saya yang meninggal. Yang atuk buat bapak saya yang meninggal. Tidak boleh. Tidak ada hadisnya. Orang mati, tidak boleh kita bikinin korban sama sekali. Kecuali, kalau yang mati wasiat. Paham kan nih bapak-bapak, ibu-ibu? Sebab banyak di kampung saya, di kampung lain juga. Korban buat abaknya yang meninggal. Buat nyaknya yang meninggal. Buat anaknya yang meninggal. Tidak ada. Korban untuk orang hidup. Kecuali kalau emak bapak kita wasiat. Be, nak. Kalau gue mati, potongin gue kambing buat korban nanti. Kalau bapak gak ada umur, itu boleh. Kalau tidak, tidak ada hadisnya. Sama sekali, bohong. Nol. Kambing untuk orang hidup, itu korban. Jangan korban untuk orang tua. Bagaimana? Kalau niatmu korban kambing buat orang tua. Bawa duitnya. Taruh buat yatim. Buat madrasah. Buat majestaklim. Buat dukung agama Islam. Buat perbaiki jalan. Buat sanak pemilih yang melarat. Lebih afdol lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.